Oke, kembali lagi di review produk kali ini saya akan merepih sebuah babati sarimi isi dua mie goreng rasa ayam kecap, nah ini cukup mudah ditemukan juga untuk yang sarimi yang satu ini sarimi mie goreng rasa ayam kecap dengan seheran kering dan juga kecap, kruksi indopood, cpp sukses makmut disini ada halalemui nya, ini berpesihnya 126 gram, tadi mie isi dua, mie goreng rasa ayam kecap penyajiannya pakai telur dan juga daging, nah ini bagian sampingnya, kita lihat ke bagian belakang ada cara penyajian, rebus mie dan seheran kering, terus selama tiga menit, siapkan campuran bumbu, minyak bumbu, kecap manis, dan cava bumbu ke dalam piring disekan mie, kemudian campurkan, campurkan bumbu, dan mie goreng, kerjat siap disajikan empat langkah, ini layanan konsumen indopood ini ya, seperti gambar pada umumnya, kita lihat sebelah sini, ada komposisi mie tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioca, garam, pengetuk asaman, penstabil, kebihaki, dan penghantar setik ratazin bumbunya gula, garam, penghantar asaman, temung gutamat, beriasa setik ayam, mengandung susu, penghantar asam, dan minyak nilat bawang putih bubuk, warna alami karamel 1, dan lada bubuk, cabai bubuk, minyak bumbu, minyak nabati, kecap manis, bahan pelangkap, tpp, wortel, dan daun bawang mengandung alergen, lihat taptat bahan-taptat bahan yang disak tebal mungkin mengandung kacang tanah, udang, ikan, dan telur ini ada barcode QR code, setelah informasi nilai gizi ini informasi nilai gizinya seperti itu, dari segi tampilan kemesan dari sari mie-mie goreng rasa ayam kecap lalu bagaimana dengan isinya? saya akan buka dulu untuk segi isi dari sari mie isi 2 yang 1 ini sudah dibuka nah ini mie-nya, seperti ini pada umumnya ini bahan pelangkap ya masuk tpp, sayuran kering nah ini cabai dan bumbunya yang tidak bisa ketinggalan ada minyak dan kecapnya sekarang saya akan masak dulu sari mie goreng rasa ayam kecap ini saya masak dulu mie-nya nah ini untuk segi bumbunya ada kecap dan sebagainya terus ada tpp-nya oke lanjut, kita lihat untuk hasil dari masakan mie-nya oke, sudah diseduh dari sari mie isi 2 mie goreng rasa ayam kecapnya lalu bagaimana dengan hasil seduhannya? nah ini adalah hasil seduhan mie-nya nah ini adalah seperti titik-titiknya ya nah untuk segi rasanya untuk segi gurihnya lumayan berasa dari mie goreng rasa ayam kecap ini nah ini mie-nya, seperti ini mie gorengnya warnanya memang seperti ini ya tidak terlalu pekat-pekat amat untuk dari segi bentuk mie goreng rasa ayam kecapnya rasa bumbu gurihnya berasa rasanya lumayan mantap oke, mungkin sekian repi produk kali ini dari sari mie isi 2 mie goreng rasa ayam kecap yang lebih mantap lagi ditambahkan dengan bahan pelengkap lainnya seperti ini telur, daging ayam, terus ada selada oke sekian video kali ini bagaimana pendapat kalian? silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk klik dan juga subscribe agar ada ketinggalan video-video terbaru dari Trafacut sampai jumpa di repi produk lainnya bye bye selamat menikmati